Pembangunan gereja sebagai wadah kegiatan spiritual bagi umat kristiani sudah berabad-abad menghiasi dunia arsitektur. Perkembangan arsitektur yang pada zamannya merupakan essential expression bagi kekristenan di Eropa. Seperti gereja yang terdapat di Bandung ini, terletak pada jalan Wastu Kancana nomor 1, Bandung. GPIB adalah singkatan dari gereja protesta di Indonesia bagian barat, di mana gereja ini dibangun pada Mei 1, 1924 dan resmi ditasdikan pada Maret 1, 1925, bernamakan The New Third. Gereja ini merupakan rancangan arsitektur di Senior Charles Properwood Schumacher, salah satu arsitektur terkemuka Belanda yang memiliki seperan besar dalam pembangunan di kota Bandung. Hal yang unik dari gereja ini adalah tidak didapat pada salib di menaranya. Menara itu hanya dihiasi jam. Menara ini merupakan menara lonceng yang berdetak pertama kali pada Sabtu Maret 1925, tepatnya pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. di Gaya Kas Anteko yang saat itu sudah populer pada zamannya. Schumacher merancang pintu masuk yang besar dan melengkung yang menjadi satu-satunya menanda bangunan itu sebagai gereja. Berada di kawasan Taman Balai, kota yang asri, gereja battle ini dibangun di atas lahan seluas 3378 meter persegi. Halaman yang masih tersisa luas karena bangunan gereja ini bisa menampung 500 jemaah hanya berukuran 432 meter persegi. Di dini gereja dibuat tebal 45-60 cm. Selain itu, untuk memperkoko bangunan ini juga untuk mengurangi terpaan hawa dingin Bandung Tempo dulu. Menurut bahwa sistem konstruksi yang digunakan adalah sistem dinding pemikul dan bukan sistem rangka, sebagaimana bangunan pada umumnya saat ini, hal ini menunjukkan keterbatasan teknologi konstruksi pada saat itu. Namun juga mempertegas pengaruh arsitektur romanesk dan gotik yang selalu menggunakan sistem konstruksi dinding pemikul. Semua ekor ketika menisemang ini disabit pengaruhi oleh citra bangunan gereja di Eropa yaitu arsitektur romanesk yang mempengaruhi desain DPIB battle dan arsitektur gereja katerdal SD Petrus, akan tetapi keduanya diadaptasikan dengan kondisi material dan konteks lokal, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua bangunan ini masing-masing dipengaruhi oleh arsitektur ardeco dan neogotik. Ardeco adalah gaya hias yang lahir setelah Perang Dunia I dan berakhir sebelum Perang Dunia II yang banyak ditarapkan dalam berbagai bidang, misalnya exterior, interior, mebel, patung, poster, pakaian, perhiasan, dan lain-lain. Sehingga 1920 hingga 1939 yang mempengaruhi seni dekoratif seperti arsitektur, desain interior, dan desain industri, maupun seni visual seperti misalnya fashion, lukisan, seni grafis, dan film. Gerakan ini dalam pengertian tertentu adalah gabungan dari berbagai gaya dan gerakan pada awal abad ke-20. Ardeco murni bersifat dekoratif. Pada masa itu, gaya ini dianggap anggun, fungsi rasional, dan ultramoderen. Mesti gereja yang sudah lama, gereja protestan di Indonesia bagian barat GPIB baru hadir sebagai organisasi keagamaan pada 31 Oktober 1948 ketika nama yang masih berbahasa Belanda, The Protestant Kirk in West League, Indonesia. GPIB Battle secara susunan masalah membentuk salib di mana proporsi salibnya yang lebih besar dan lebar dan dengan area penerima lewat kepala salib. Terus sekretaris pelaksanaan yang hadir majelis jaman GPIB Battle, Vivera Furman, gereja Battle Bandung, dirancang menghadapi simbol teologis. Pada pintu mampu ketamanya, kita bisa melihat kalau terdapat lima anak pangga. Jumlah ini melambangkan jika ada lima batu yang dipakai dampik salat lawan goliat. Di bagian atas pintu, ada tersemat tulisan dalam bahasa latin yang menyatakan bahwa rumah ini menunjukkan pesembahan bagi Tuhan. Menara lonceng di sudut dari pencah, itu melukiskan keanggungan Tuhan. Lonceng ini juga dibunyikan untuk menandai waktu ibadah. Ruang utama gereja yang diisiasi dengan jendela berkolom, melengkung dengan 10 lubang angin, jendela ini melambangkan 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Sebuah lampu gantung besar dipasang di tengah ruangan yang melambangkan peran iman sebagai hitung pegangan hidup manusia. Pada bagian atar, terpasang juga sebuah mimbar yang berkanopi, melambangkan tangan Tuhan yang memberkati. Sebuah organ pipa ditaruh di bagian atas, meski berusia puluhan tahun, organ yang menyimpulkan suara malaikat ini masih berfungsi dengan sangat baik dan seluruh altar menggunakan elemen kayu jati yang dianalogkan sebagai kayu salib. Ciri-ciri arsitek terbangunan Schumacher di antara lain adalah penggunaan hierarkis dan aksis vertikal atau horizontal sumbu utara selatan dan usaha untuk menyatukan masa dan lingkungannya. Zoning dan fungsi ruang yang jelas pada setiap segmen ruang tanpa melupakan unsur penyatuan dengan alam. Komposisi masa simetris pada bagian masanya, tetapi tidak simetris secara keseluruhan. Merancang dengan memasukkan unsur tradisional lokal dalam elemen bangunan dekorasi atau keseluruhan dan menggabungkan dengan arsitektur yang bersifat totalitas atau barat. Pada bangunan awal, masih banyak menggunakan elemen Eropa seperti gato, molding, dormer, menara, dan lain-lain akan tetapi sejak 1935 lebih mengarah pada arsitektur modern. Terima kasih telah menonton!